Pemeriksaan lab pranikah adalah suatu rangkaian tes lab yang wajib atau sebetulnya disarankan dilakukan kepada seluruh calon pengantin agar dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. TORCH itu apa ya? TORCH itu adalah kesingkatan dari beberapa penyakit yang ditularkan juga ke anak. Jadi, singkatannya itu adalah Toxoplasma, Rubela, Sitomegalovirus, dan Herpesvirus. Resiko apa saja yang dapatnya timbul apabila kita melewatkan pemeriksaan lab pranikah ini, tentunya kita dapat resikonya bayi yang dikandung ini ternyata memiliki beberapa penyakit yang kita tidak harapkan, yang seharusnya bisa dicegah dari sebelum merencanakan kehamilan, ataupun makan pada saat awal kehamilan, seperti itu. Nah, apa saja sih penyakit-penyakit yang bisa timbul? Tadi mungkin sudah beberapa saya sampaikan ya. Pertama adalah pemeriksaan HB. Jadi, pada ibu dan bapak yang ternyata memiliki sifat pembawa talasemi, kita bisa curiga dari hasil hemoglobin atau HB-nya. HB-nya rendah nih. Kalau kita apabila ada kecurigaan, akan dilakukan pemeriksaan secara lanjut. Dan ternyata apabila kedua orang tuanya tegak, ternyata adalah memiliki sifat pembawa, yaitu karier talasemi. Jadi, kalau misalnya ibunya talasemia mayor, bapaknya talasemia mayor, itu akan menderita talasemia minor, 25% mungkin sehat, dan 25% lagi menderita talasemia mayor juga. Jadi, apabila memiliki riwayat talasemi yang kita sebelumnya tidak ketahui, itu bisa kita deteksi dari awal dan kita cegah. Lalu kemudian yang kedua, toksoplasma. Misalnya ibunya terinfeksi poxoplasma, atau rubella, atau sitomegal, atau herpes ya, rangkaian dari parts tersebut. Nah, tentunya sangat-sangat bisa kita obati dari sebelum merencanakan kehamilan, ataupun bahkan misalnya diketahui di awal kehamilan pun, masih kita bisa cegah terjadinya penularan kejadian dengan memberikan obat-obatan. Seperti itu. Kemudian, penyakit apa lagi sih yang bisa diturunkan? Sebetulnya banyak ya. Ada juga kompatibilitas golongan darah. Misalnya ayahnya B, bayinya O, ibunya A, seperti itu yang berbeda-beda. Atau misalnya ibunya resus negatif, bayinya resus positif. Nah, seperti itu, ini juga bisa menyebabkan komplikasi biasanya bayinya kuning pada saat lahir. Kemudian, yang bisa diturunkan nih, biasanya apakah, bukan diturunkan, tapi lebih kekomplikasinya pada saat kehamilan. Apabila sebelumnya memang ibu memiliki rewet hipertensi, atau ibu memiliki rewet diabetes, atau pencing manis yang kita kenal. Nah, apabila ibu dengan rewet penyakit tersebut, dan merencanakan kehamilan nantinya, tentunya kita akan memberikan beberapa saran kepada ibu tersebut. Apabila akan merencanakan kehamilan, sebaiknya gula darahnya terkontrol terlebih dahulu, darah tingginya teratasi terlebih dahulu, kembali ke normal, sehingga pada saat kehamilan tidak didapatkan komplikasi-komplikasi lanjut, seperti itu. Maka dari itu, manfaat-manfaat dari pemeriksaan lab peranikah ini sangat-sangat penting untuk menentukan dan mempersiapkan kehamilan, juga memiliki keturunan yang baik. Untuk penularan, sebetulnya sama-sama saja. Suami bisa menulurkan istri, dan istri bisa menulurkan suami. Namun yang paling beresiko disini adalah istri. Kenapa? Karena seorang istri mungkin akan mengandung keturunan yang mereka harapkan, mengandung janin. Dan apabila istri atau seorang wanita itu terkena atau terinfeksi suatu penyakit, misalkan katakanlah hepatitis B atau HIV, namun tidak disadari oleh perempuan tersebut, dan akan ditularkan kepada janin. Nah, hal itu yang kita tidak harapkan. Maka dari itu, perempuanlah yang sebetulnya paling beresiko. Namun, dalam hal ini tidak berarti seorang perempuan saja yang harus dicek, karena laki-lakinya juga harus dicek, suaminya harus dicek, pasangannya harus dicek. Karena tidak hanya penyakit-nyakit menular yang kita khawatirkan pada kehamilan itu. Yang tadi juga yang saya sebutkan, kelasemia, inkompatibilitas tesus, itu tidak hanya berdiri sendiri pada ibunya, tetapi suaminya juga berperan seperti itu. Jadi, yang paling beresiko tentunya perempuan, karena dapat menularkan kepada janin yang dikandungnya, maka dari itu, penting sekali untuk melakukan screening peranika. Oke, misalnya dok, saya baru dengar nih YouTube ini, tapi saya sudah keburu menikah nih dok, bagaimana? Nah, baiknya apabila memang belum hamil, segera untuk dilakukan pemeriksaan lab, yaitu lab untuk merencanakan kehamilan. Jadi, misalnya baru menikah nih, dan baru nonton YouTube ini, segeralah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi sudah disarankan. Itu yang paling minimal. Tapi, kalau misalnya sudah keburu hanil, gimana nih dok? Paling telat dilakukan penapisan atau screening di trimester pertama, sehingga apabila kita sudah temukan, terdapat beberapa kelainan, kelainan darah, kelainan ternyata infeksi. Di trimester pertama, kita bisa hindari penularannya kepada janin, kalau misalnya bentuknya infeksi ya. Nah, tapi kalau misalnya talasemi dok, gimana ketahuannya? Kalau misalnya memang sudah dikandung, ya itu tadi kita kembali lagi ke angka kejadiannya. Tadi tidak semua ibu dengan talasemia mayor, dan ayah dengan talasemia mayor, anaknya pasti talasemi. Tidak juga, tapi 50 persen mungkin akan menderita talasemia, namun minor. Dan 25 persennya mungkin sehat. Nah, jadi itu sudah paling telat-telatnya di trimester pertama, untuk mencegah terjadinya infeksi lanjutan pada janin. Seperti itu. Oke, sekian bahasan yang dapat saya bahas di topik mengenai pemeriksaan lab Pranika. Semoga dapat membantu Pearl semua untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Jangan lupa klik komen, share, like, and subscribe. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!